Jelang Pemilu 2024, KPU Rejang Lebong saat ini tengah menyiapkan 816 unit tempat pemungutan suara pemilu 2024 yang tersebar dalam 15 kecamatan. Koordinator Divisi Program Data dan Perencanaan KPU Rejang Lebong, Lusiana mengatakan jumlah TPS bertambah 1 TPS dari sebelumnya 815 TPS. Penambahan ini terjadi di lapas kelas 2A Curup karena ada penambahan jumlah daftar pemilih sebanyak 100 orang. Sehingga di lapas Curup nantinya ada 3 TPS khusus dengan jumlah pemilih di lapas mencapai 765 orang dan nantinya akan menggunakan hak pilihnya. Sementara itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu 2024 berjumlah 208.446 orang pemilih. Pemilih laki-laki 105.320 orang dan pemilih perempuan 103.126 orang. Terbanyak berada di kecamatan Seluprejang 26.940 pemilih. Kemudian di kecamatan Curup Tengah 25.312 pemilih. Sedangkan untuk daftar pemilih yang paling sedikit berada di kecamatan Sindang Beliti Ilir berjumlah 7.137 pemilih. Sedangkan untuk daftar pemilih yang paling sedikit berada di kecamatan Sindang Beliti Ilir berjumlah 7.137 pemilih. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.